Hai standar, jumpa kembali dengan Agung disini. Kali ini saya akan membahas bagaimana mengakses data MSQL melalui Microsoft Excel atau aplikasi lainnya. Ini merupakan bagian keempat dari seri mengimpor data atau akses langsung ke database server. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton tutorial berikut ini. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses database MySQL server melalui konektor ODBC ataupun melalui konektor .NET. Nah dalam contoh pertama saya akan menggunakan Microsoft Excel. Nah menunya ada di menu data, disini menu data, kemudian from other sources ya, from other sources, dan kemudian dipilih yang nomor 2 dari bawah, from data connection wizard. Disini kita klik saja. Nah selanjutnya dipilih ODBC karena kita akan menggunakan konektor ODBC tadi, kemudian klik next. Konektor yang sudah kita buat pada sebelumnya, maka disini akan munculnya ya, itu database disk. Kita pilih aja, kemudian kita klik next. Kita klik next, dan finish saja. Oke. Kalau sudah pernah menggunakan koneksi, maka otomatis menimpa ya ini karena sebelumnya sudah digunakan, oke. Nah kita tinggal pilih tabel dan klik OK saja. Nah akhirnya kita bisa langsung mengakses database-nya dan kemudian diotakkan dalam suatu spreadsheet Excel. Di sini, apabila kita ingin mengolah data lebih lanjut di Excel, maka lebih baik dari tabel ini kita convert sih menjadi range biasa yang di Excel. Sehingga kita klik, pilih convert to range yang ada di sini. Nah ada jendela seperti ini, kemudian klik OK. Ini akan menjadi format kolom dan role persis seperti yang biasa kita gunakan di Excel, bukan format tabel. Lalu bagaimana cara mengakses database MySQL dengan menggunakan konektor.net? Untuk Excel 2016, kalau kita lihat di sini from other sources, ternyata tidak ada pilihan. Terus kemudian kita lihat di new query. Juga ternyata tidak ada pilihan. Harusnya mungkin ada di sini ya. Yang versi Microsoft Office 2019 ada di sini. Oleh karena itu, untuk keperluan mensimulasikan koneksi dengan menggunakan konektor.net, saya akan menggunakan Power BI. Untuk menggunakan Power BI, maka kita sebaiknya download dulu ke website-nya Microsoft dengan ketikan di Google, Power BI download. Kemudian kita pilih yang kedua. Di sini ada dua pilihan, sebaiknya pilih yang di bawah, karena yang pertama menuju Microsoft Store yang lumayan lama, mending yang kedua saja. Nah, di sini kemudian kita pilih download saja. Ada dua pilihan, yaitu 64 bit dan 32 bit. Karena kita mau mencoba yang 64 bit, kita pilih yang pertama saja, kemudian kita download. Nah, nanti setelah selesai download, kita akan coba menggunakan konektor.net menggunakan Power BI ini. Selesai mendownload, kita install aplikasi Power BI tersebut. Nah, proses instalasinya sederhana, tinggal next-next saja pada dasarnya ya. Ini pilih bahasa yang sesuai, next-next saja saja. Kemudian kita tunggu sampai dengan proses instalasi selesai. Setelah selesai install, sekarang kita buka Microsoft Power BI-nya. Oke, untuk yang ini bisa mendaftar, tapi kita skip saja. Klik saja already. Kemudian kita tutup. Hingga akan muncul ke jendela Power BI ini. Sekarang coba kita masuk ke MySQL Server dengan menggunakan konektor.net ya. Nah, di sini untuk menggunakan konektor.net, kita bisa menggunakan langsung ke database. Dan di sini kita pilih MySQL Database. Kemudian kita klik connect. Nah, akan muncul jendela MySQL Database. Kita ketikkan alamat servernya, yaitu localhost atau alamat IP ya. Jadi, ini adalah alamat IP dari servernya. Kalau untuk localhost ada 127.001 ya. Karena ini lebih mudah localhost, kita ketikkan ini saja. Kemudian kita masukkan nama database yang akan kita tuju, yaitu database desa. Selanjutnya tinggal klik OK saja. Nah, di sini terlihat ada dalam database desa, ada dua tabel, yaitu database desa satu. Dan satu lagi adalah tabel lokasi ya. Kita pilih dua-duanya untuk kita load. Jadi, ini bisa dua-duanya langsung sekaligus kita buka. Nah, apabila kita ingin mengedit, maka kita bisa menggunakan menu transform data yang ada di sini. Kita bisa ubah kolom mana saja yang mau dimasukkan atau menambah kolom gitu ya. Nah, untuk upload ini kita cukup load saja. Nah, data sudah terload. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita tinggal pilih di sebelah kiri. Ini ada panel kecil. Data report atau dashboard. Yang terakhir adalah model. Model ini berisi tabel-tabel yang baru saja kita unduh ya. Oke, yang baru kita unduh. Terus, kemudian yang berikutnya di sini adalah isi dari tabel masing-masing. Di sini ada tabel desa satu, ada info lokasi satu. Nah, ini adalah cara untuk mengakses menggunakan konektor .NET ya. Mohon maaf. Nah, bagaimana kalau menggunakan konektor ODPC? Di sini juga bisa kita menggunakan konektor ODPC dengan melalui get data ya, more. Kemudian di sini kita menggunakan other ya. Di sini, under. Kemudian pilih ODPC. Karena ini adalah aplikasi Power BI 64-bit, maka ada kemungkinan kita akan tidak bisa menembak ke database servernya. Karena ODPC dibuat dengan menggunakan konektor 32-bit. Coba kita buktikan, kita akan klik saja dulu. Nah, kemudian kita klik. Di sini sudah ada konektor yang tadi kita buat di ODPC 32-bit. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Karena memang ODPC driver yang kita install adalah versi 32-bit, bukan 64-bit. Karena Power BI ini menggunakan install yang 64-bit, maka dia tidak akan bisa mengakses itu. Jadi, apabila kita menggunakan aplikasi yang 64-bit, maka ODPC-nya juga kita install yang 64-bit juga. Kali ini saya coba menggunakan Power BI versi 32-bit untuk koneksi dengan ODPC driver 32-bit juga. Dengan menggunakan database yang sama tadi. Oke, baik kita coba. Oke, datang. Kemudian kita klik more saja di sini. Kita ketikkan ODPC. Konek. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata Power BI menolak koneksi tanpa password. Oke, jadi kita harus mengelola kembali lagi ke database server dan menambahkan user yang disertai dengan password. Dan walaupun ini kita akan membuat user dengan akses ke database desa saja dan dengan menggunakan password. Nah, untuk itu saya sudah siapkan datanya, koneksinya, yaitu menggunakan koneksi data 1. Oke. Kita coba connect menggunakan database yang sudah menggunakan akses berpassword. Nah, ini ketika klik OK. Walah. Maka, Power BI baru bisa mengakses ke dalam database dan tabel yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara untuk menambah user akses beserta password-nya? Kita bisa menggunakan HDSQL. Ya, di sini ada menu User Manager. Di User Manager di sini, kita bisa menambahkan ya, menambahkan akses ya ke database tertentu atau ke seluruh database yang ada. Nah, untuk bagusnya sebaiknya koneksi hanya untuk database tertentu saja. Dan di sini saya hanya memilih koneksi select saja. Nah, caranya simple sekali. Kita tinggal klik add. Kemudian kita berikan koneksinya apa. Nah, username-nya misalnya kita desa 2 gitu kan. Kemudian kita kasih password desa. Password desa. Kemudian kita add object. Add object. Ini adalah pilihan data bis mana yang akan bisa diakses oleh user yang bersambutan. Kita klik OK. Kemudian pilih select saja. Dan kemudian kita simpan. Oke. Oke. Demikian teman-teman bagaimana cara mengakses data MySQL melalui Microsoft Excel ataupun aplikasi lainnya. Sampai jumpa dalam tutorial yang lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.